Ego, Ego! Ego! Sehingga Mesopotamia berbau offside dan membuat pemain Indonesia kehilangan fokus. Bahkan, Shin Taeyong secara terang-terangan menyebutkan bahwa gol tersebut tidak sah. Menampik hal tersebut, Jesus Chasas menjelaskan gol Osama Syahid di laga tersebut tetap sah. Menurutnya, reaksi kekecewaan tersebut adalah hal yang wajar dan normal. Wasitnya adil dan setiap pelatih punya reaksi, saya menghormati pernyataan pelatih Indonesia, tapi kami menang setelah kontrol dan performa yang bagus dan bukan seperti yang dia katakan. Kata Jesus Chasas. Pada sesi Jumpa Perse, Shin Taeyong menilai bahwa gol kedua Irak di laga tersebut adalah tidak sah. Bahkan, dia menjamin bahwa posisi Osama sudah dalam posisi offside. Saya dengan senang hati menyebut bahwa gol kedua Irak tidak bisa kami terima. Itu tentu saja 100% jelas offside. Jika keputusan salah ini dibuat dari Wasit, ini akan menurunkan level dari piala Asia. Jadi saya merasa malu ketika tahu gol kedua tersebut disahkan, karena itu momen yang krusial pada laga ini, kesal Shin Taeyong. Kena bantai Yordania, pelatih Malaysia akui pemainnya kena mental. Malaysia harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 pada babak penyisihan grup E Piala Asia 2023 di Aljanoub Stadium, Senin 15 Januari 2023. Tampil apik dalam laga uji coba jelang turnamen, kekalahan Harimau Malaya cukup mengejutkan. Permainan terbuka yang ditunjukkan oleh Arif Aiman, DKK justru jadi bumerang di laga ini. Kim Penggon meminta maaf kepada semua supporter Malaysia. Kekalahan ini memberikan banyak pelajaran untuk Harimau Malaya. Ini mengecewakan. Saya mohon maaf kepada seluruh warga Malaysia karena tidak mampu memberikan hasil yang baik. Kami harus belajar dari kesalahan kami dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, kata Kim Penggon. Mantan Direktur Teknik Korea Selatan ini mengakui tim lawan pantas menang di laga ini. Mereka adalah tim yang lebih baik dari kami. Mereka pantas menang hari ini. Bagi saya, pemain Malaysia memulai pertandingan dengan berani. Namun kami sedikit kurang beruntung. Babak kedua kami bermain bagus dan mengontrol permainan, ujarnya. Setelah ini, Kim Penggon akan fokus memulihkan mental anak asuhnya. Di babak kedua, itulah permainan kami yang sebenarnya. Kami juga perlu pulih secara mental dan psikologis, pungkasnya. Gol Irak dibumbui kontroversi, tim Nas Indonesia ajukan protes ke AFC. Gol kedua dari tim Nas Irak cukup mengundang kontroversi lantaran berbau offside. Dari tayangan ulang terlihat, sebelum terjadinya, gol kedua posisi Osama Rashid sudah dalam posisi offside. Namun Hakim Garis tidak memberikan respon. Akhirnya Osama Rashid mencetak gol pada menit ke-75. Selesai pertandingan, manajer tim Nas Indonesia, Andri Erawan, menjelaskan bahwa mereka sudah melayangkan protes kepada AFC. Gol dari Osama di laga tersebut masih belum bisa diterima karena mengundang kontroversi. Shin Taeyong juga terlihat melakukan protes atas gol ini sebelum babak kedua dimulai. Setelah pertandingan kita resmi protes keras kepada AFC terkait disakannya gol kedua Irak, kita sudah resmi melayangkan forum protes dan diserahkan langsung ke match commissioner selesai pertandingan, kata Andri Erawan. Proses yang disampaikan memang tidak akan merubah hasil akhir. Namun Andri berharap usaha yang mereka lakukan ini bisa jadi evaluasi untuk AFC di laga selanjutnya. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Pungkasnya Erik Thohir minta pemain Timnas Indonesia belajar satu hal dari Vietnam Jelang Derby ASEAN di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kalah pada laga perdana Grup D Piala Asia 2023 melawan Irak di Ahmad Bin Ali Stadium, Senin 15 Januari 2024. Meski kalah, Timnas Indonesia sempat membuat Irak kesulitan. Erik Thohir pun memberikan penilaian bahwa Vietnam lawan yang tangguh. Vietnam saya rasa tim yang tangguh. Tujuh pemain utamanya cedera. Dia masih bisa kemarin melawan Jepang sempat unggul 2-1. Lalu pemain Jepang kelasnya bedalah, menang 4-2, kata Erik Thohir. Vietnam memang sempat memberikan kejutan bagi Jepang. Lebih lanjut, Erik Thohir meminta pemain-pemain Timnas Indonesia belajar satu hal dari Vietnam, yakni tampil semaksimal mungkin sehingga bisa memberikan perlawanan. Jadi tidak pernah meremehkan Timnas Vietnam yang dimana salah satu kekuatan mereka ketika mereka main sebagai tim nasional jiwa patriotiknya itu sangat tinggi, kata Erik Thohir. Ini yang saya rasa pemain kita mesti belajar ketika pakai merah putih, ya harus all out. Hari ini sudah all out, tapi harus lebih lagi. Vietnam bisa memberikan perlawanan, kenapa Indonesia gak bisa, ujarnya. Senangnya Shin Taeyong lihat pemain muda Timnas Indonesia berkembang. Duel yang cukup sengit ini berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Singa Mesopotamia. Namun, supporter Indonesia patut berbangga terkait hasil ini. Pasalnya terlihat hasil revolusi Shin Taeyong sejak tahun 2019 yang memberikan tempat khusus untuk pemain muda dalam tim. Shin Taeyong menjelaskan skuad Garuda saat ini sudah mengalami banyak peningkatan. Ya, Anda tahu bahwa mereka menghadapi banyak hal melawan tim timur tengah di negara mereka sendiri. Itu tidak mudah, itulah alasannya mengapa saya menyebut bahwa kami telah meningkat dan menunjukkan penampilan yang berbeda hari ini, kata Shin Taeyong. Pemain muda di dalam tim juga menunjukkan kemajuan yang positif. Teknik dan pengambilan keputusan mereka juga cukup baik saat melawan Irak. Anda tahu pemain kami meningkat dalam hal teknik. Mereka juga berpikir. Hanya soal mentalitas, saya pikir tim kami bisa lebih kuat. Ya, ini kesalahan kecil semata dan kami dalam perjalanan panjang serta momen yang sulit. Semua kondisi tersebut tidak memberi kami keuntungan apapun tambahnya. Tetapi jika mereka bisa melampaui beberapa halangan, kami bisa lebih lama lagi ada di sini, pungkasnya. Terima kasih.